Kuih kutu percaya Tanpa aku Kuih tetap iso Muka Lerastu mewantu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Dari NU Channel Salam dan NU Mundilan Yang pada hari ini akan Membahas tentang tema Lingkungan Membahas tentang lingkungan dan selamatkan air di masa pandemik Nah, di sebelah samping saya Ini ada narasumber yang sangat luar biasa sekali Yang nanti akan mengisi Materi yang akan seri-seri dengan kita bersama Selama beberapa jam ke depan Nah, seperti itu Dan tak lupa pula Selamat sore Sahabat-sahabat Rekan-rekanita Dan Semuanya Nah, kader NU yang ada di Salam, Mundilan Dan yang ada di Kabupaten Magelang Yang pada hari ini Telah menyimak live streaming kami Ya, di NU Mundilan dan NU Salam Nah Sebelumnya perkenalkan Nama saya Fina Ida Matul Fitri Dari Alamat saya Ada di Salam Pak Ada di Salam Dan Aktif di IPPNO Kecamatan Salam Nah, di sebelah Samping saya ini Ada Narasumber yang sangat luar biasa sekali Akan saya bacakan CV-nya Nama beliau adalah Haji Awaludin Setiaji STMNG IPM Kemudian Tempat tanggal lahir Ada di Magelang 28 November 1975 Betul Pak? Ya Alhamdulillah Kemudian Alamat rumahnya Ada di Juklojib Gunung Pring Mundilan Magelang Jawa Tengah Indonesia Nah, kemudian Untuk pekerjaan beliau itu Sangat banyak sekali Yang pertama itu Ada dosen tetap Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Pamsi Atau Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Di Jakarta Begitu ya Pak Kemudian ada Rek Koordinator NRW For Central Java IUS Plus Usai Dan CEO Swiss Kemudian Ketua Kelombok Kerja Migunani Community Dan yang selanjutnya Beliau juga sebagai Founder Right And Right Community Betul Pak? Ya, betul Kemudian Nomor HP Beliau 081 642 289 61 Kemudian Email beliau Ajiwater At Yahoo.com Kemudian Website beliau Bisa diakses Di www.asetyaaji.com Dan www.ternajib.com Kemudian pendidikan dan trainingnya Ini Sangat banyak sekali S1 teknik lingkungan STTL LYH Yogyakarta Kemudian Ada program Pasca Sarjana Magister Sistem Teknik Kemudian Fakultas Teknik Dari Dan UGM Yogyakarta Kemudian Pengalaman kerjanya Sangat luar biasa Sekali Kalau saya Bacakan Satu persatu itu Bisa nyampe Satu jam mungkin Mbak Nah Bisa Banyak sekali Nah Namun akan saya bacakan Beberapa saja Ya Antaranya ini Konsultan Teknik PT Ciptaning Tahun 1998 Sampai 2000 Kemudian Dosen tetap YPT D PAMSI Jakarta 2000 Sampai sekarang Kemudian ada Ketua Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat P3M Kemudian Ada Tim Leader Pencanaan Sistem Penyediaan Air Begitu Pak Kemudian ada Perlindungan Mata Air Dan Sungai Kemudian Ada Tim Leader Tenaga Ahli Amdal Dan UKL UPL PT Pertamina PT Gudang Garam PT Niswan Mohana Kemudian PT Kalimas Mercedes Bank Kemudian Jogja City Mall Dan proyek-proyek lain Yang ada di Indonesia Nah Sangat luar biasa sekali Ya Sahabat-sahabat Youtubers Atau Yang ada di Facebook Ya Ini sangat luar biasa sekali Nah Pak Awaludin Bolehkah bercerita sedikit Tentang pengalaman Bapak yang sangat Banyak sekali ini Pak Ada pengalaman yang sangat banyak Dan Yang tidak tertulis disitu adalah Saya itu bendahara Ibnu Salam Jadi Selamat suruh Kalau teman-teman salam datang kesini Ini ya kita itu reunian Oh kita Reunian ya Saya bendahara Ibnu Salam Tahun Tahun berapa Pak 88 sampai 90 88 sampai 90 88 sampai 94 Bendahara Ibnu Salam Setelah itu tenggelam ke dunia air minum Oh ya Terus berumah di Muntilan Menetap di Muntilan Saya sekarang Wakil MWC ya maksudnya Wakil MWC NO Muntilan Terus di Cabang Terus di Cabang juga Di Apa Pak BUMNO Oh BUMNO Memang cocok sekali Kalau di BUMNO itu ya Jadi Ya kalau teman-teman salam datang kesini Itu kembali ke Asal kita Kembali lagi gitu ya Pak Begitu Nah Bapak kan saat ini Menjadi seorang apa ya Pemilik Joglocip lah Joglocip Nah di Joglocip ini sendiri itu Biasanya buat apa aja sih Pak Kegiatannya seperti itu Jadi di Joglocip itu banyak sekali kegiatan Kita nyebutnya itu Kalau Yang semua kegiatan yang cocok itu kan Read and write Iya Read itu membaca Ini jadi ngomong filsafat jeru itu Ini Mas Habib gitu Read Read membaca Jadi kita itu membaca Ya membaca buku Membaca situasi Membaca kahanan Gitu Mocok kahanan Sinau Yungaji Terus disini ada Silat Kartikanusa Itu Pak Joglo Kartikanusa Itu ketua pembina Ketua pelatihnya Ini Pak Joglo Ya Jadi Silat ada Silat olahraga Terus Silat prestasi Terus ada Konsultan Yang Migunani Community Itu adalah sebetulnya Kelompok kerja teman-teman konsultan Terus ada Kelompok yang tidak terkurikulum Adalah sekolah bisnis Oh iya Entrepreneurship Tidak ada ijazahnya Tidak ada kurikulumnya Yang lulus Yang sudah punya usaha Ada bimbingan Terus sedikit pemberian modal Terus ya garansi Garansi ya Berbicara tentang edu Preunership ya Kita kan Sore ini membahas tentang Ini Lingkungan Lingkungan dan Selamatkan air di masa pandemi Nah ini kan cocok banget Dengan Apa yang menjadi usaha Bapak Pada hari ini Meski di tengah pandemi COVID-19 ini Kan gerakan pada lingkungan Seperti memahami Menjaga Kemudian Memelihara lingkungan Atau konservasi Konservasi Itu kan harus Terus dilakukan Ini demi Kelestarian lingkungan Juga penyelamatan Sumber-sumber Mata air Seperti itu Nah menurut Bapak Bagaimana sih Kesediaan air Di tengah pandemi COVID-19 Karena kan COVID-19 ini kan Kita harus Mencuci tangan Kemudian kita harus Hidup sehat Seperti itu Nah kan kita Membutuhkan Air yang banyak Nah itu Bagaimana Pak Kalau secara Perencanaan Atau secara Perhitungan Kebutuhan air Memang meningkat Karena biasanya Gerakan nasional Gerakan internasional Cuci tangan Pakai sabun Itu sudah puluhan tahun Bahkan banyak donor-donor Asing Teman-teman asing Yang Mengajak cuci tangan Sampai demo Pendekatan Sosialisasi Dan lain sebagainya Tapi tidak berhasil Dengan corona Yang hanya Setengah bulan Langsung berhasil Nah disitu Dituntut Ada tuntutan Tuntutannya apa Pak Tambah air Tambah air Tambah kebutuhan air Tapi disitu Sebetulnya Yang satu Tambah air Jelas Perhitungannya Secara kualitas Yang kedua Jamnya Jam kebutuhan air Pola kebutuhan air itu Berubah Ini jadi agak Duhur ya Espen Sekiranya enggak Benanya enggak Jadi Polanya kan berubah Kalau dulu Orang pakai air itu Hanya Ulu Terus mandi Masak Setelah itu Pola pemakaian air itu Enggak ada Enggak dibutuhkan Kalau sekarang Pola pemakaian air itu Datar dan lebih banyak Karena Misalnya kesini Tadi misalnya cuci tangan Berarti ada kebutuhan air Padahal mestinya Biasanya enggak ada kebutuhan Berarti kebutuhannya meningkat Satu Yang kedua Polanya berubah Kalau dulu air itu Hanya dibutuhkan Subuh Terus mandi Setelah itu baru Duhur Maka sekarang Jam 9 Jam 10 Jam 11 Semua orang butuh Ini yang Ayo Mbak Dites Yang pertama jumlah Jiwa dosen ini Kadang metu ngetese Satu jumlah Yang kedua Polanya Yang ketiga Titiknya Mengamati enggak Bahwa titik Ketersediaan air itu Harus lebih banyak sekarang Kalau dulu hanya Di kamar mandi Sekarang di titik Pintu masuk rumah Di titik masuk pasar Titik masuk mal Titik masuk Pesantren Semua butuh Air Butuh titik-titik baru Dan titiknya harus disebar Titiknya Kalau dulu keran itu Hanya satu Maka kalau di pesantren Misalnya kerannya harus 10-20 Untuk menghindari Apa Kerumunan Ini Yang terjadi Jadi ini faktanya nyata Airnya meningkat Jamnya Berubah Terus pola titiknya Juga Berubah Ini menuntut Dan harus dikasih kapi Dengan cermat itu Baik Bahkan ini ya Pak Setiap Berapa kali Berapa menit Atau Berapa detik Sekali itu kan Kita harus cuci tangan Ya kan Pak Nah itu kan Apakah Airnya itu tetap Nyusiu Itu kan ada yang sudah Kekeringan Seperti itu Pak Nah itu bagaimana Dalam menyikapi hal itu Nah ini berarti Harus ada manajemen baru Manajemen baru Bahwa ada daerah-daerah Yang kering menuntut Kebutuhan air yang lebih Sementara daerah-daerah Yang lebih Harus tetap menghemat Titik penghematan itu Terjadi di penggunaan tadi Di penggunaan Misalnya ada teori perhitungan Yang kalau kita buka terus Itu bisa habis 4-5 menit Ternyata dengan teori Suatu saat kita praktek Cuci tangan bersama Itu Itu hanya butuh Satu liter Dua liter itu cukup Karena apa Ketika kita membuka kran Biasanya dibuka terus Bahkan selama kita nyabun pun Apa Dibuka terus Mbak Fin Biasanya masih hidup itu Mestinya ditutup dulu Misalnya itu Nah ini Tuntutan kita Perilaku kita Termasuk PDAM Kalau misalnya Dengan pakai air PDAM PDAM pun perilakunya Berubah Produksinya Kalau dulu misalnya Orang itu tadi Hanya butuh air pagi Maka sekarang Setiap jam Setiap menit Air itu dibutuhkan Dibutuhkan Jadi Harus tersedia Tapi di satu sisi Harus ada Penghematan Itu Oke Baik Pak Nah kemudian Langkah bijak apa sih Pak Yang bisa dilakukan Dalam memanfaatkan air Di tengah pandemi ini Jadi Ada strategi-strategi Dan perhitungan Misalnya Kita sering Harus sering-sering mandi Misalnya Mandi Biasanya mandi Hanya sekali Pak Biasanya mandi hanya sekali Pola kita berubah Kalau Mbak Wina Enggak tahu saya Belum mengamati secara detail Tapi misalnya Kalau saya Saya misalnya Dua kali sehari Pagi dan sore Kalau sekarang Pola kita kita ubah Misalnya kita baru pulang Dari pengajian Atau dari Tahlil Misalnya Kita ketemu banyak orang Disitu kita jadi mandi Berarti kan Tiga kali Empat kali Nah Disini butuh strategi Strategi mandi yang hemat Nah ini nanti ada Ada sesi khusus Sesi khusus Misalnya Pak Joko Atau Mas Titik Mau mengadakan Sesi khusus Mandi yang hemat Tapi mandi yang memenuhi syarat Ya seperti apa Pak Misalnya gini Kita hitung antara Pakai gayung Dan Pakai shower Pak gayung Iya Satu Itu baru Baru perbedaan Yang kedua Ketika Shower Maaf Ketika kita Menyabun tubuh kita Shower itu dimatikan Atau tidak Nah ini kalau dihitung Mandi itu misalnya Butuh Tiga puluh liter Sama empat puluh liter Dengan manajemen yang Bagus itu hanya butuh Lima belas liter Misalnya Tapi tidak perlu Mengikuti standar bencana Kalau standar bencana Saya itu termasuk Relawan air minum Bencana Ikut beberapa Apa Organisasi internasional Untuk Relawan air minum Maka kita sebagai Relawan itu hanya Dijatah air lima liter Sehari Cukup gak cukup Jadi Nggak begitu hobi mandi Ini cocok Ini manajemen Apa Manajemen Air Misalnya Ini yang Kamar mandi Biasa Lalu yang Kamar mandi Bed up Bed up itu Bisa Kapasitasnya 400 sampai 600 liter Maka Jangan sering-sering Mandi di bed up Pada masa Pandemi seger Seperti ini misalnya Ketika Ketercukupan airnya Kurang Disamping Aspek apa Hemat sumber daya Ada lagi Hemat secara Keuangan Iya Benar Pada posisi Pandemi Ketika kondisi Keuangan kita terganggu Kalau pemakaian air kita tinggi Maka energinya tinggi Juga Membayarnya Rekening Misalnya yang airnya langganan Rekeningnya akan tinggi Jadi ini Multi Multi efek Antara sumber daya Dengan Sumber keuangan Tapi kalau Saat ini kan Ini Pak Masih banyak yang Menggunakan Sumur Begitu Pak Kan Yang menggunakan PDAM itu juga Hanya beberapa Kemudian Menggunakan sumur Kemudian kan Di daerah Beberapa daerah Di Magelangkan Juga sudah Kekeringan Begitu Pak Nah itu Langkah apa sih Pak Yang diambil Seperti itu Saya meneliti Secara detail Mata air Dan sumurnya Kami mengukur 258 Mata air Ini sumur dulu Sumur Kalau sumur Faktanya Bahwa sumur-sumur Di Kabupaten Magelang Kota Magelang Itu tercemar koli Misalnya Tercemar koli Itu bakteri Dari tinja Yang mana Kalau kita makan Air yang mengandung Bakteri koli Itu bisa Mengganggu pencernaan Terus Pencernaan itu Jadi fungsinya Tidak maksimal Jadi gisinya itu Tidak terserap maksimal Kalau gisi Tidak terserap maksimal Akhirnya ke Kecerdasan Dan lain sebagainya Kalau ini kan Teman-teman di depan Ini kan yang minum air Secara bersih Jadi kecerdasannya Dan auranya muncul Wah biasa ya Pak Terlihat ya Terlihat Terlihat Tidak terlihat Tapi artinya Kalau kita banyak Minum air yang mengandung koli Maka Gisi itu Akan dimakan oleh Bakteri itu Sehingga Asupan gisi kita Kurang Padahal Di lingkungan kita Di sumur-sumur kita Kolinya itu Sudah tinggi Kalau Di ranah Penelitiannya Kenapa Bakteri koli Yang di Apa Kalau Mbak Vina Misalnya tanya Kenapa Bakteri koli Yang dipakai Ini kan Sesuatu yang sederhana Bahwa Bakteri koli itu Adalah bakteri Yang paling mudah Dan terdapat Dimana-mana Terus bakteri koli Ini bakteri Yang paling mudah Mati Berarti kalau Koli yang mudah Mati saja Ada Jangan-jangan Ada bakteri Yang lain Logikanya Sehingga Di peraturan Menteri Kesehatan Terus di WHO Semua memakai Indikator bakteri Koli Jadi Yang menakutkan Sumur-sumur kita itu Banyak mengandung Koli Jadi ansaman sumur itu Terus dua Dari sisi kualitas Yang kedua Dari sisi jumlah Jumlahnya menurun Karena Mengering Ini dari sisi Kualitas Penyebabnya Tanya enggak Penyebabnya Ini dengan Dengan adik Mbak Bina Ibnu Ibnu Senior Dengan junior Dengan IPP 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 Gadis Jadi Penyebabnya gini Mbak Kenapa Sumur-sumur kita Berkulang Ini bukan kritik Tapi Satu fakta Di lapangan Bahwa Daerah serapan Kita kan kurang Coba di kampung Mbak Bina Daerah Yang bisa nyerap air itu Nambah atau kurang Berkurang sih Berkurang Misalnya Jalan-jalan Di Konflok Di Aspal Itu sesuatu yang bagus Tapi fakta itu Harus ditambah Dimodifikasi Dengan Bagaimana air Supaya Masuk Ini perlu Kalau misalnya Bikin Paving Atau Ngeblok Maving Ngecor Jalan Maka harus Buat sumur Resapan Untuk memberikan Imbuan air Ya kan Saya mengamati Bahwa Jalan di depan rumah ini Ini Resapannya bagus Karena dari Paving Terus di kanan kiri Ada beberapa Titik-titik Resapan Sehingga Tidak Banjir Terus Sumur saya ini Yang diseberang jalan ini Tidak pernah Kering Kenapa Karena titik Resapannya Masih Bagus Padahal yang memakai Rumah aja 8 orang Terus Mas Lukman Dan kawan-kawan Hampir tiap hari Disini Misalnya Dihitung berapa 10 orang Pak Jarang mandi Pak Joko Dengan teman-teman silat Total siswanya Ada berapa Pakai air disini Itu tidak kurang Selalu tercukupi Secara teknis Karena Karena resapannya Banyak Kalau non teknisnya Ya karena dipakai Banyak orang Dan doa Doa Dari Mas Lukman Jamaahnya Mas Lukman Dan lain sebagainya Pak Joko Dan misalnya Ini dari sisi apa tadi Mbak Kuantitas Kalau dari sisi Kualitas Kenapa sumur kita Itu sering Tercepar koli Ya jaraknya Dengan septic tank Jarak dengan septic tank Sekarang saya nanya Rumah Mbak Vina Sumurnya dimana Misalnya digambar Terus septic tanknya Dimana Ya kan Mbak Sumurnya di sebelah sini Sepertinya di sebelah sana Jaraknya berapa meter Jadi dibalik Kita santai Tapi studi kasus Itu mas Studi kasus menarik Jaraknya berapa meter Gak jauh banget sih Pak Rata-rata di Indonesia Jaraknya kan 10-15 meter Karakter tanah di Indonesia Tapi kalau berpasir Dan tanah liat Mestinya lain Ada kesalahan Bahwa yang ditembak Adalah 10-11 meter Itu rata-rata tanah Di Indonesia Karena Pada jala 10 meter Itu bakteri Misalnya ada di Bakteri kan berasal dari Septic tanknya Mbak Vina Dia akan jalan Sampai ke sumurnya Mbak Vina Kalau itu 10 hari Maka bakteri itu Sudah mati Sorry 10 meter Jadi bakteri itu Tidak kuat Jalan Sampai 10 meter Terfilter oleh tanah Dan akhirnya mati Logikanya gitu Cuma Para guru Dan para senior Terus mengajar Pokoknya 10 meter Terus Mbak Vina kan Saya ajar 10 meter Terus Mbak Vina kan 10 meter Pokoknya Berarti aman Kalau sudah 10 meter Secara teoritis aman Tapi kalau pasir Karakternya lain Tapi orang rata-rata Ngambil 10 meter Lebih 10 meter Tidak Pertanyaan kedua Ada satu perumahan Di Sleman Perumahan dosen Bukan berarti Dosen itu selalu Pinter dan benar Satu perumahan dosen Sumurnya tidak terjemarkoli Tidak ada Pencemaran koli Karena letak septic tank Dengan sumur itu Benar Sekarang misalnya ini Ini Saya bawa bukan untuk KPN Tapi untuk contoh peta Ini rumah Mbak Vina Disini Septic tanknya disini Sumurnya disini Mbak Vina Iya Pak Ini rumahnya Mas Habib Mas Habib Gondrong Kiai itu loh Yang itu ya Pak Adiknya ya Yang viral itu ya Pak Yang viral itu Ini Ini gini Ini sumur Mbak Vina Ini septic tanknya Jaraknya kan sudah 10 meter tuh Mbak Sumur septic tank Mas Habib Tidak koordinasi dengan Mbak Vina Bikin sumur dan septic tank Ini septic tank Mas Habib bikin sumurnya disini Raka cek tuh Itu Mbak Lemah-lemahnya dewe Ini Mas Habib bikin septic tank disini Terus sumurnya disini Mas Habib merasa bahwa jaraknya sudah 10 meter tuh Mas Clear tuh Iya Tapi jarak dengan tetangga Jadi Mbak Vina dengan ikhlas Berdonasi bakteri ke Mas Habib Ikhlas gak Mas Habib? Nah ini loh Berarti kan perlu koordinasi Kelihatan yang di kampung Tapi perlu koordinasi Kami mengusulkan metode modern Misalnya dipetakan nih Mbak Ini dari sisi apa? Kualitas Jadi sumur kita itu mengalami penurunan Dari sisi apa Mbak tadi? Kuantitas Dari sisi jumlah Dan dari sisi kualitas Ini nyata kok Dan grafiknya akan semakin naik Di perkampungan Kalau di perkotaan Akan lebih ekstrim Ini Mbak Vina kan termasuk Contoh yang baik Contoh yang baik Bahasa Arabnya apa Mas? Uswatu nasana Ada yang ditanya Malah konyol lagi Mbak Apa itu Mbak? Misalnya gini Sumurmu dimana? Kalau sumur kan biasanya masih hafal Di depan rumah Septic tankmu dimana? Gak tau itu Kan gak Mbak? Iya Banyak orang yang seperti itu Ini belum pertanyaannya Belum di koma loh Mas Ini akan jadi program menarik loh Mbak Misalnya IPPNU Atau Fatayat Atau Muslimat Mengusulkan peta ini Peta ini Menjadi peta Keselamatan Peta septic tank Dan peta sumur Kita simper loh Mbak Iya Ada yang fatal lagi Gak tau titiknya loh Mbak Saya yang gue takkan Mas titik Septic tanknya sebelah mana Lah nek moden salah Gameriki ya Ini kan Wes lekas Raja jelas tuh ini Nanti ke anaknya Kecucunya makin gak jelas Turun-temurun gitu ya Turun-temurun Saya yura jelas Kalau 10 meter tadi kan Koyo terus Koyo ajaran nenek moyang kita Nenek moyang kita Nenek moyang kita Mengajarkan filosofi Ilmu-ilmu yang tinggi Ini kita tidak mempelajari Filosofinya Ada yang lebih berat lagi Sebetulnya Tapi ini lebih lanjut Bahwa Yang kualitas tadi Titiknya tahu Mbak Vin Mbak Vina termasuk Yang titiknya tahu Terus saya tanya Kok langsung nunjuk-nunjuk Pak Tuhan Kok langsung nunjuk-nunjuk Nunjuk-nunjuk tamu Senior gak apa-apa Senior 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 bebas gitu Gini Tadi kan tanya Sumurnya jelas Septic tanknya jelas Terus saya tanya ke Mbak Vina Desain septic tanknya Bener gak? Ya kan? Iya Jangan-jangan desainnya gak kedap Atau pas dulu gempa sudah retak Berarti kan sama saja Nah ini yang perlu menjadi perhatian serius Mungkin dimulai dari Pemetaan Mbak Kalau IPPNU atau Fatayat atau Muslimat Punya program pemetaan sumur dan septic tank Ini sudah satu langkah yang menarik Keliatannya sederhana Tapi ini menjadi sesuatu yang krusil Ya terkadang itu memang suka terlupakan gitu Pak Yang penting ada sumur ada septic tank Padahal itu kita tidak tahu Kalau jaraknya itu berdekatan Bahkan tidak sampai 10 meter gitu Pak Itu kan juga jadi Apa? Jadi Permasalahan juga Seperti itu ya Pak Kalau sudah Itu gimana Pak? Apa harus diganti lagi? Gali lagi gitu Pak? Ya itu harus urusanmu Keluar kamu Jadi Kalau sudah terlanjur gimana? Ya pemetaan ulang Terus ada pertanyaan lagi Kalau rumah tipe 2-1 Kan gak mungkin 10 meter Ya kan Mbak? Berarti harus komunal Komunal itu berarti septic tanknya 5 rumah 1 Atau 10 rumah 1 Itu disebut apa? Septic tank komunal Komunal itu bersama-sama gitu Mbak Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama Logika kita dengan Ini maaf ya Bukan bicara kita bangsa maju Atau bangsa bagaimana Logika kita dengan negara-negara maju Kan kadang kebalik Mbak Kalau di negara maju Septic tank itu segera Tinja Itu segera dibuang Mereka membuat ipal Pengolahan limbah terpadu Jadi tidak disimpan di Septic tank Tapi dibuang Diolah Dikumpulkan di satu tempat Pengolahan tinja Terus dia jadi kompos Jadi biogas Dan lain sebagainya Logikanya Kalau tinja segera dibuang Kalau di tempat kita Tinja disimpan Nung pekarangan Ditumpuk itu Mbak? Ditumpuk di septic tankmu itu Septic tank kita lah Di septic tank itu Sementara air hujan Segera dibuang Iya Mbak Logika di kita itu Kebalik logika dasarnya Makanya anak cucu kita Nanti dibalik itu Logika itu Jadi air hujan malah dibuang Dipevek, dicor Diperkeras dan lain sebagainya Padahal air hujan itu Yang mestinya di Diresapkan Terus tinja yang mestinya Dibuang Nah ini mari kita Kita rubah logika itu Dimulai dari IPPNU Iya dimulai dari Yang muda-muda Dari yang muda Sambil diminum Mbak Ini sop Tamun ini sop Baru-baru Panggul Pak Oke baik Nah yang selanjutnya Pak Kalau tadi sudah berbicara Sumur Iya sumur ya Titik-titik Seperti itu kita harus memperhatikan Nah kemudian Bagaimana sih Pak Cara menggiatkan Edukasi lingkungan ya Guna menjaga mata Ketersediaan Mata air gitu Jadi Kita itu dimanja oleh keadaan Misalnya Magelang Mata airnya Banyak Bersih Saya ngukur Yang saya ceritakan Saya ngukur 258 Mata air di Magelang Yang besar-besar Tiga tahun Berturut-turut Pada musim kemarau Penghujan Kemarau Penghujan Tiga tahun Berturut-turut Ada beberapa mata air Besar yang surut Misalnya Nah itu kenapa Kan Kalau gak kita pikir Maka di tahun 2040 2050 Itu bisa kekeringan Itu Mbak Karena Datanya dia Turun Turun Tapi kan Karena kita dimanjaga oleh keadaan Mata airnya masih banyak Ada 258 Itu yang kita ukur Yang lain mungkin sampai Ratusan Bahkan mungkin ribuan Yang pertama ya Kesadarannya Bahwa Kalau Daerah lain itu Harus ngolah dari sungai Kalau ke Surabaya Ke Jakarta Maka sumbernya Dari sumber air permukaan Atau air sungai Yang sangat keruh Berlumpur Harus ngolah Biaya pengolahannya Bisa 2.500 Bisa 3.000 Per meter kubik Ngolah air keruh sungai Tadi Jadi Air minum Kalau kita kan gratis Naik ke atas Mata air Meluap-luap Nah Ini satu Menimbulkan Kesadaran bersama Yang kedua Tentu saja Ada aspek-aspek teknis Teknis Untuk Membuat Mata air kita itu Tidak Mati Ada cara Bangunan Misalnya dibuat sumur resapan Tadi Tapi sumur resapannya Jangan salah Kalau mata airnya Ditebing-tebing Bikin sumur resapan Ditebing Malah longsor Malah cukruk Cukruk Bahasa kuncen Atau bahasa gunung Cukruk Nah ini Jadi Fisik Fisik itu Membuat bangunan-bangunan Supaya air Sumbernya mata air itu Meresal Yang kedua Ada vegetasi Kalau vegetasi Ya nanam-nanam Pohon Tanaman Makanya Saya tergabung Ke forum Merapi Merbabu hijau Teman-teman yang aktif Melakukan Penghijauan Di Lereng Merapi Lereng Merbabu Nah Nanti kita akan Diskusi juga Terkait Khusus tentang Penghijauan Ini Kalau ditanemi Maka Resapannya akan Bertambah Jadi Ini yang kita lakukan Cuma nanamnya juga Jangan di tempat yang salah Daerah tangkapan airnya itu Belum tentu di mata airnya Tapi bisa di Di atas Itu mbak Apa tadi Kesadaran Teknis Terus Ekonomis Dampak ekonominya Diceritakan Tapi itu Jangan Jangan Pertama ya kan Dampak ekonomi Dari Mata air yang Terjaga Terus Yuridis Yuridis Aspek hukum Yang merusak Daerah tangkapan mata air Jangan dibiarkan Bahasanya apa Reward and Punishment Punishment Penghargaan Dan Sanksi Diberikan penghargaan Orang-orang yang memelihara Mata air Diberi penghargaan Yang rusak Diberi Punishment Yang merusak Yang terakhir Ini yang menarik Menjaga mata air Dari aspek budaya Jadi Budaya-budaya Jawa Misalnya Daerah Sangar Biasanya kan Aren Pule Dan lain sebagainya Itu dalam rangka Menjaga Nenek Oyang kita Hanya ngomong Keramat Jangan dirusak Padahal itu Proteksi sumber air Kalau saya Malah sengaja Tapi ini Karena terbuka Terbuka Tidak apa-apa Tapi sebetulnya Jangan cerita Ini rahasia kita Di tempat-tempat Yang Mata air Misalnya Disini ada Pohon aren Ini kan Pusat mata air Kalau ada Kesenian tradisional Maka Buatlah Kesurupan Lari ke situ Ini olahan budaya Supaya Bahwa di situ Sumbernya Mata air Terus orang Tidak berani Ngerusak Di situ Jadi Kesurupan By order Kesurupannya Tapi ini Gerakan budaya Itu penting Budaya Bahwa Menghormati Daerah tangkapan Air Itu adalah Seperti Menghormati Sesuatu Yang Vital Sesuatu Yang penting Dalam hidup Kita Aku kepleset Sesuatu Yang penting Ini nyebut Sesuatu Yang vital Teman-teman Di depan Terus Lihat Barang Jadi Itu Ada Kesadaran Terus Ada Teknis Ada Ekonomis Ada Yuridis Ada Aspek Budayanya Kalau Semua Itu Sudah Jadi Nanti Jadi Etitude Etitude Itu Perilaku Bahwa Polamu Perilakumu Itu Nanem Tapi Terus Saya Nanya Ke Mbak Vina Pernah Enggak Ikut Dalam Gerakan Penanaman Di Daerah Tangkapan Mata Air Pernah Pernah Pak Sekali Berarti sudah sah Berkontribusi Perlindungan Mata Air Itu Mbak Jadi Lihatannya Guyon Tapi Ini butuh Terus Yang Keterpaduan Antara Pemerintah Swasta Terus Organisasi Masyarakat Termasuk IPPNU Terus Perusahaan LSM Ya semua Kalau hanya Pemerintah sendiri Gak bisa Gak bisa Kalau masyarakat sendiri Gak bisa Perguruan tinggi Dan semua harus Terlibat Harus saling Berkaitan Saling berkaitan Sinkronisasi Kerjasama Bersinergi Kayak ini kan Sinergi Tapi di luar Wata Air Antara NO Salam Dengan NO Mundilan Ini kan Sinergi Sinerginya Merasok ke dalam Diri saya Keterungan Salam Berumah Di Mundilan Luar biasa Luar biasa ya Pak Apa Mbak Bina Kalau gak puas Kita selesaikan Di luar Bisa Pak Diatur Kalau tadi Sudah ini ya Pak Kalau penghijauan Itu kan masuk Ke konservasi Fungsi dari Penanaman Kemudian Nanti juga Semakin banyak Menanam Di tempat-tempat Yang Airnya banyak Itu juga Semakin Baik Jadi Kalau kita Nebang Nebang pohon Yang diambilkan Kayu Itu nilai Ekonomi Atau manfaatnya Bagi alam Kayu itu Hanya 10% Yang 90% Kan Nyerapnya Air Terus Yotombak Itu kayak Sudah kalimat Dosen Mohon maaf Saya juga Mati Mahasiswa Mahasiswa S3 Padahal saya Jadi Gini Ketika Logika-logika itu Dimasukkan Maka Jalan Menjadi Etitude Kebiasaan Dibiasakan Bahwa itu Kebutuhan Kalau dicari Di Quran Di hadisnya Ya mesti ketemu Memelihara alam Jangan merusak Dan lain sebagainya Menjaga Seperti itu Menjaga Apalagi hatimu Hati istri kita Yang sudah punya istri Kalau seperti Pak Awaludin Nah itu Tulisannya Setia pada proses Jangan diragukan Kesetiaannya Nah itu Masuk 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 ya Nah kemudian Pak ini ada lagi Selain itu kan Kita hanya mengambil Sumber Daya alamnya saja Tapi kan bagaimana sih Kita berdampingan Dengan alam Kemudian salah satunya Kan pelastarian Nah Tentu dalam hal ini Kita kan harus menjaga Bagaimana Baiknya Menjaga dari Biotas sungai Maupun Dari Yang lainnya Yang ada di Sekitar sungai Seperti itu Pak Ya kita sadari Fungsinya Saya itu deket Dengan teman-teman Komunitas sungai Komunitas hutan Karena itu Nyawa kita itu Di situ Sungai Saya paling galak Kalau ada orang Nyetrum di Sungai belakang rumah ini Termasuk orang yang Buang sampah Dan lain sebagainya Bahkan Doa guyon saya Dasar kau Buang sampah di sungai Otak buntet Rezeki seret Dalam hati kita Otak buntet Rezeki seret Jadi Memberikan Pemahaman Ke teman-teman Semua bahwa Sungai, hutan Dan alam kita itu Nyawa kita itu Di situ Artinya nyawa Siklus kehidupan kita itu Di situ Yang jadi pertanyaan itu Sekarang kita itu Sudah Ini harfiahnya Sudah nanam Pohon berapa Sudah nanam Pohon Berapa Terus Setelah nanam Kan nanam Misalnya Yang kamu tanam itu Hidup tidak Berarti kan disitu Nanam Terus Merawat Setelah merawat Nular tidak Ini kan siklus Yang pertama Sudah sadar Yang kedua Sudah nanam Belum Sesudah nanam Dirawat Setelah dirawat Dan tumbuh Yang ini level tertinggi Nular tidak Nular itu Maksudnya Ngan ngajak tidak Kalau sudah ngajak teman Dan siklus ini berhasil Maka ini menjadi Sistemik Menjadi sistem dalam kehidupan kita Itu lho mbak Misalnya Di IPPNU ini kaitannya Setiap Kepengurusan Harus ada program Nanam dan merawat pohon Yang Yang sering ada program Kan hanya nanamnya Iya pak Gerakan nyiramnya Yang Yang kadang tidak ada Kurang ya pak Kurang Kalau sudah nanam ya sudah Nanam ya sudah Yang penting Coba yang ditanam kemarin gimana Dipetakan tidak Gitu Kalau saya dengan teman-teman Forum Merapi Merbabu Sudah akan mulai Mapping Mapping apa Ini kita akan naik ke Mulai naik ke Merbabu besok Ada satu Titik khusus yang sedang Pembibitan Kita akan kita lakukan Dan Akan kita bahar susus nanti Jadi apa tadi Sadar Nanam Ngerawat Terus berhasil ya Level tertingginya Mampu gak kita ngajak Komunitas kita Nah disini kan kesempatan ini Mbak Vina Uang di jabatan Jabatan di Cabang Maupun di Cabang Magelang Maupun di Salam Nah aku kan Uang Merdeka Kuyon Gitu pak Ketangkep ya Iya pak Berarti Kalau untuk penanaman pohon nih pak Apalagi di Kita yang dari Organisasi Kalau kita pengen menanam itu Apakah kita Punya channel Atau kita punya link Yang nanti bisa bekerja sama Sangat banyak Sangat banyak Kalau masalah bibit itu Banyak Gampang nanti kita cari bersama Terus jangan lupa tadi Gerakan merawatnya Rata-rata kan misalnya Bulan Februari Maret Orang menanam Ini kan mulai Mau kemarau Gimana kalau kita Melakukan gerakan Penyiraman Nah ini kan jarang Iya Terus gerakannya berarti Beli selang Beli pipa Terus apa Tengki Terus motor Motor roda tiga Mas motor roda tiga Untuk nyiram Nah ini menjadi gerakan Yang menarik Sumbernya banyak Dari instasi pemerintah Maupun CSR Salah satunya Salah satunya bisa CSR perusahaan CSR perusahaan itu Sangat percaya Dengan organisasi kita Solid Terus Proposal kita Kita kemas yang cantik Kita minta Waktu presentasi Datang dengan rapi Seperti ini Siapa yang gak percaya Iya betul Tidak perlu dengan Wawlohi Sudah dipercaya Datang aja Rapi sudah dipercaya Rapi ya Terus membawa nama Organisasi Terus kita Bertanggung jawab pak Kenapa Perusahaan itu Juga kebingungan Membuang CSR nya Ketika dapat partner Yang bagus Akan salah Iya Soalnya kan gini pak Kalau di organisasi pelajar Itu kan banyak sekali Program kerja yang mungkin Ada penan Penghijauan Terus kemudian Yang bekerja sama dengan Tempat yang Belum inilah Kalau kita kan belum Punya link gitu Untuk masuk seperti itu Mungkin itu kan nanti Bisa menjadi solusi Salah satu Untuk menjaga Kemudian menanam Untuk merawat Juga seperti itu pak Jadi nanti Kalau misalkan Dari kami nih PPNU Pengen mengadakan penghijauan Langsung hubungi Pak Apaludin gitu ya Bareng-bareng Oh iya Nanti kita jalanin networking Kenapa program kita Nggak jalan kan kadang Karena networkingnya Iya Jadi hanya menghubungkan Ini A dengan B Akhirnya jadi AB ya kan Iya A, B, C Jadi D Ini rumus yang salah Tapi bisa terjadi Artinya Tinggal kita networking Terus yang terakhir Di organisasi ini Nggak jalan Karena kadang Orang di jalan ke Programnya sudah bagus Niatnya sudah bagus Tapi eksklusinya Jadi Beras-beras Organisasi Beras-beras Jalan Kalau saya Diorganisasi kan Termasuk tim rewo-rewo 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 itu Nekat dulu Jalan terus lapor Sebetulnya Pelaku gitu loh pak Jalan Laporan Tapi yang tetap Di jalurnya Tetap pamit Mohon restu Tapi Nekat Nekat Jalan Kalau gagal lagi Kita evaluasi Baik Yang terakhir nih pak Sebagai putra daerah Dari seorang tokoh Nahdadul ulama Di kecamatan Salam ya pak Betul Kemudian sekaligus Sebagai akademik Dan Entrepreneurship Kemudian apa sih Pesan dan motivasi Bapak Untuk Kami dari Kaum-kaum muda Pelajar Yang terpenting Yang ada di Mundilan Salam Bahkan yang ada di Kabupaten Magelang Seperti itu Yang pertama Pikiranmu Jangan di kosongkan ya pak Pikiranmu Jangan di kosong Jangan di seloh Harus penuh Lali kesel Lali kesel Jangan di kosong Buatlah sesuatu Yang produktif Tidak mencontohkan Saya Saya itu tidur Tadi malam jam 2 Diskusi untuk hari ini Terus Apa Membersihkan setting lagi Ganti setting Ini kan pikiran kita Tidak kosong Karena kalau kosong Kan yoming kelebon Sesuatu yang tidak Bermanfaat Malah jadi negatif Pikirannya Jangan kosong Terus Isi supaya Kita jadi kompeten Nah ini kan perlu Kompeten itu Menguasai Bidang ilmu Kalau saya Makna kompeten Yosinau Sinau Yosinau Yosinau Jadi tidak ada Batasan antara Sinau dengan Ngaji Roadmap kita itu kan Roadmap ini peta Peta sukses orang itu kan Ngaji dan Sekolah Atau Ngaji dan Sinau Wes Itu Roadmap Jadi isi Kompeten itu Akhirnya mampu Mampu Menguasai bidang Ilmu kita Setelah itu Yosinau Laku 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 itu Orang memaknai itu Koyoh Laku Jawa Dijalankan Jadi teori-teori Kuliah Teori-teori sekolah Itu Dijalankan Contoh Orang teknik lingkungan Saya belajar air minum Teori membuat Industri atau Pabrik air minum Itu kan teorinya Semua orang dapat Ini diprakteknya enggak Iya Iya kan Tahun Ini jadi pribadi 2004 Saya dengan beberapa teman Itu membuat Industri Ada yang pabrik air minum Ada yang pabrik air minum Kecil-kecil Air minum isulang Ada 45 tempat Di seluruh Indonesia Padahal semua orang Teknik lingkungan Dapat teori itu Tapi terus diterapkan enggak Jadi apa tadi mbak Ojo pikirannya Ojo kosong Kompeten Kompeten itu Ya Sinau Terus Sinau Terus laku Sekarang misalnya Pengelolaan lingkungan Kalau ada orang bangun Mesti ada Apa mbak Orang bangun Mesti ada dampak Logis dong mbak Meskipun bangun mal Mesti ada Ngaduk-aduk fondasi Berarti timbul Debu Logikanya sederhana Kalau ada debu Berarti disiram Pengelolaan Terus pemantauan Debunya diukur Ganggu masyarakat Atau tidak Teori sederhana Amdal Tapi meskipun Nampu enggak Garap Amdalnya Mal-mal besar Dan Industri otomotif Besar di Indonesia Itu kan lakunya Teorinya itu Laku Laku itu Dilakoni Itu lho mbak Ojo keset Itu lho Nek 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 Nye milih Bojo Itu resep pertamanya Ojo Seng keset Sik sergeb gitu Sik sergeb Mereka harta Mereka gulai bareng Kalau misalnya Kalau calon suaminya Sudah kaya Ya itu Alhamdulillah Itu bonus Tapi yang penting Seregep Jadi Kompeten Laku Laku itu Kudu Seregep Makanya anak-anak Organisasi itu Mesti Anak-anak yang Seregep Mesti Makanya Kalau saya Nyeleksi karyawan Pengalaman Organisasi itu Nilai plus Yang Luar biasa Berkoropas rapat Usul Ada niat Untuk Tipe-tipe usul Setelah itu Ya serawung Sudah punya ilmunya Terus sudah diterapkan Tapi enggak serawung Sama aja Enggak akan meluas Nek bahasanya Teman-teman sini Terus Duhur kayak antenamu Sinyalmu Antenanya Di dua Sehingga Network kita itu Bisa sekabupaten Bisa nasional Bisa sampai Internasional Gitu Network Sehingga terakhir Kan terus Tapi ini Sebetulnya Boleh disampaikan Untuk orang-orang 45 tahun Atau 50 tahun Ke atas Dunia ini kan Tek loh Dunia habis Itu dunia Seperti ini Cari uang Seperti ini Terus akhirnya Minimal itu Yang sering saya sampaikan Tidak ganggu orang lain Tidak ngerepoti Uang tua Gampang ini Orang diurusan Iya Urusan polisi Masih Tersangka Mas Lukman Urusan polisi Karena izin Izin kegiatan Urusan polisi Dalam artian negatif Yang kedua Terus menghidupi Diri sendiri Jadi Mbak Vina Mbak Vina Yang kerepoti Uang sepuhil Setelah menghidupi Diri sendiri Kalau bisa Berkontribusi Untuk orang lain Ngobani Uang lio Ngajak orang lain Jadi terus Serawum Mikunani Tanpong repoti Berkontribusi Pantang Goalnya itu Mantap Luar biasa sekali ya Kalau Berbicara tentang Edupernorship Saya itu juga Punya ini Pak Apa ya Senang Edupernorship juga Dan saat ini juga Masih Dalam proses Saya juga punya ini Pak Apa namanya Atribut NU Magelang Jadi Teman-teman Yang membutuhkan Atribut itu Bisa Dari Itu Atribut NU Magelang Jadi emang senang Edupernorship Jadi Apa ya Lebih Semangat lagi Kalau jualan itu kan Apapun yang menjadi Bidangnya Bidang saya itu Di pendidikan Tapi juga di Edupernorship Juga senang Jadinya itu Kayak Bisa dikolaborasikan Seperti itu Sekarang kalau itu Ke klinik Nanti ke klinik bisnis Betmu itu Keluarmu Saking sudah dekat Betnya Mbak Wina itu Laku berapa Sebulan misalnya berapa Ini kan Tidak perlu dijawab Laku berapa Biji Terus Punya target Enggak Akan laku Sampai berapa Biji Terus langkah Untuk mencapai Seribu Biji Misalnya Ada enggak Langkah tertinggi Adalah Sampai mempengaruhi Kebijakan Sampai cabang Membuat edaran Bahwa semua wajib Tapi ini Jadi sangat detail Terus Kalau sudah jadi Terus Di efisiensi Sudah efisien Belum Terakhir Sebelum ini Saya mengkritik Seorang pengusaha Jilbab Mbak Jeningan Survei pasar Dengan online Atau offline Online Salah Kadang-kadang harus Offline Di sepanjang jalan Solo Jogja itu Masuk ke semua toko kain Ternyata dia dapat Harga termurah Berarti apa Efisiensi Ini jadi diskusi menarik Kita buka klinik bisnis Pilih next pertemuan Gendian Saya yang nanya Ke Mbak Bina Jadi itu Kesimpulannya Di Semua itu Anak-anak muda itu Kompeten Ora pegan Serawong Meninggikan antena Serawong Megundani Tanpong Rusui Tanpong Repoti Sebisa mungkin kita Terus berkontribusi Nekwes Meninggikan Organisasi ini Dia maju Iya luar biasa Ya baik Pak Terima kasih sekali Ini sore hari ini Sudah berbagi Pengalaman yang sangat luar biasa Dari A sampai Z Dan Saya pun Semakin bertambah Begitu ya Pak Untuk ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan Dan Cukup sekian Pertemuan dari Kami Di sore hari ini Tentang Membahas tentang Lingkungan Dan Keselamatan air Di tengah pandemi Covid-19 Apabila Sebelumnya kami ucapkan Terima kasih banyak Pak Atas tempatnya Atas suganya Gitu ya Dan next Bertemu lagi Di Pertemuan yang akan datang Dan Saya akhiri Wallahummafiki Laku Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton